Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk menurunkan berat badan dengan cepat adalah dengan mengatur pola makan Fokus pada pola makan sehat dan seimbang Kurangi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, camilan tidak sehat, dan minuman manis Gantilah dengan makanan segar Sayuran, buah-buahan, sumber protein sehat, dan biji-bijian utuh Hindari makan berlebihan dan pertimbangkan untuk mengurangi porsi makan Anda Hindari melewatkan sarapan dan pastikan Anda makan secara teratur sepanjang hari Mengatur pola makan dengan jadwal tetap dapat membantu menjaga metabolisme tetap stabil Buat catatan makanan Mencatat apa yang Anda makan dan minum setiap hari dapat membantu Anda menyadari pola makan Anda dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki Langkah kedua yaitu mengonsumsi cukup air Bagian penting dari pola hidup sehat dan penurunan berat badan Berikut adalah beberapa alasan mengapa minum cukup air sangat penting Menjaga hidrasi Tubuh kita terdiri sebagian besar dari air Dan setiap sistem dalam tubuh membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik Meningkatkan metabolisme Air dapat meningkatkan metabolisme tubuh Penelitian menunjukkan bahwa minum air sebelum makan dapat membantu meningkatkan jumlah kalori yang terbakar selama pencernaan makanan Mengontrol nafsu makan Terkadang kita merasa lapar padahal sebenarnya kita hanya haus Minum air sebelum makan dapat membantu mengurangi nafsu makan dan mencegah makan berlebihan Air juga memberikan rasa kenyang sehingga dapat membantu mengontrol asupan kalori Meningkatkan pencernaan Minum cukup air setiap hari dapat membantu menjaga sistem pencernaan berfungsi dengan baik dan meningkatkan proses pencernaan makanan Jadi, pastikan Anda memprioritaskan minum cukup air setiap hari sebagai bagian dari upaya penurunan berat badan Anda Langkah ketiga yaitu aktivitas fisik Selain membantu membakar kalori, aktivitas fisik juga meningkatkan metabolisme tubuh Meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot Serta memberikan berbagai manfaat kesehatan lainnya Berikut ini adalah beberapa jenis aktivitas fisik yang dapat Anda lakukan untuk menurunkan berat badan 1. Aktivitas kardiofaskular Aktivitas ini membantu membakar kalori dan lemak tubuh Beberapa contoh aktivitas kardiofaskular yang efektif adalah berjalan cepat, jogging, bersepeda Berenang, lompat tali, dan berbagai jenis latihan kelas seperti aerobik, zumba, atau kickboxing 2. Latihan kekuatan melibatkan penggunaan beban atau resistensi untuk memperkuat otot tubuh Anda Latihan kekuatan membantu meningkatkan masa otot Yang pada gilirannya dapat meningkatkan metabolisme basal tubuh Anda Dalam hal ini, Anda dapat melakukan latihan dengan menggunakan beban tubuh sendiri seperti push up, pull up, squat, dan lunges 3. Selain latihan terstruktur Penting juga untuk meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari Anda Misalnya, naik tangga daripada menggunakan lift, berjalan ke toko atau kantor daripada mengemudi atau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, menyapu, atau mencuci mobil Aktivitas fisik sehari-hari ini dapat membantu meningkatkan pengeluaran kalori Anda Ingatlah bahwa penurunan berat badan yang sehat dan berkelanjutan melibatkan kombinasi antara pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang teratur Jadi Jangan lupa untuk menggabungkan kedua aspek ini dalam perjalanan penurunan berat badan Anda Langkah terakhir yaitu tidur yang berkualitas Tidur yang cukup dan berkualitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mendukung usaha penurunan berat badan Tidur yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh Termasuk hormon yang berperan dalam pengaturan nafsu makan seperti leptin dan ghrelin Kurang tidur dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan meningkatkan nafsu makan yang dapat menyebabkan konsumsi kalori berlebih Penting untuk diingat bahwa penurunan berat badan yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan waktu dan konsistensi Jangan terlalu fokus pada angka berat badan dalam waktu singkat Tetapi lebih baik mengadopsi gaya hidup sehat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang